Halo guys assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel dalam video kali ini saya akan berbagi yaitu tutorial Bagaimana cara untuk mempercepatkan browsing pada Chrome dengan cara ini kita bisa melakukan browsing di aplikasi Chrome dengan cepat dan sinyalnya lebih kencang pada sebelumnya guys dengan ini kita tidak lama-lama menunggu karena kita akan merubah ke modernan guys caranya yang pertama kita akan masuk ke Chrome di sini kita masuk ke titik tiga pada pojok anak atas ini sini ada beberapa pengaturan seperti tab baru tab tamaran baru history download book smart tab terbaru situs desktop setelan dan bantuan masukkan di sini kita klik setelan guys selanjutnya di sini ini kita akan pilih yaitu mode pembayaran ini kita klik satu kali sebentar sekarang kita dialihkan ke sini guys di sini juga banyak pengaturan mesin telusur sandi metode pembayaran alamat lain-lain privasi keadaan keamanan tapi yang kita pilih di sini yaitu mode ringan ini guys sini kita harus aktifkan mode ringan ini supaya kita bisa mendapatkan internet lebih kencang guys seperti yang telah dicantumkan di sini dalam metode ringan Chrome membuat halaman lebih cepat dan menghematkan data hingga 60% guys jika mode ringan dalam keadaan aktif Chrome menggunakan serbar Google agar halaman lebih cepat dimuat mode ringan akan menulis ulang halaman yang sangat lambat agar hanya membuat konten penting mode ringan tidak berlaku untuk tab samaran tapi jangan mengaktifkan tab samaranya guys supaya kita bisa mengaktifkan mode ringan ini jadi dengan mode ringan ini kita bisa melakukan browsing di aplikasi Chrome dengan cepat guys dan juga bisa menghematkan data kita selain itu jika ada yang bertanya kenapa dengan mode ringan ini lebih cepat karena dengan mode ringan ini aplikasi Chrome menggunakan kuota yang lebih di sedikit guys seperti layaknya aplikasi Facebook Lite Instagram Lite dan TikTok Lite guys itu sebabnya itu sebabnya aplikasi Chrome ini bisa lebih cepat guys karena menggunakan mode ringan dan menghematkan data selain itu kita bisa mendapatkan manfaatnya juga yaitu kita bisa menghematkan data juga guys tapi selain itu pasti ada kelemahan dari menggunakan mode ringan ini guys kita tidak bisa mengaktifkan fitur-fitur tertentu dengan menggunakan mode ringan ini jadi ketika kita penting untuk lebih cepat dalam browsing kita bisa menggunakan cara ini tapi misalkan kita mau lebih banyak fitur-fitur yang kita akses maka kita tidak bisa menggunakan mode ringan ini demikian video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman suka dengan video ini saya akan like dan jangan lupa subscribe serta loncengnya untuk selanjutnya informasi terbaru di channel ini dan akhir kata saya ucapkan terima kasih